Sajak-sajak NKRI, nama itu dipilih untuk menyebutkan kita satu dalam kekayaan pulau, suku, agama, dan ras. NKRI, nama itu bukan asal ditetapkan. Nama itu menyambung dan mempersatukan seluruh pulau di Nusantara dengan keberagamannya masing-masing. Itulah Indonesia. Nama itu ditetapkan di atas pedenya melawan penjajah. Ditetapkan, dituliskan di atas keringat-keringat darah para pejuang. Ditetapkan di atas cita-cita luhur kepala perhawan negeri. Nama itu ditetapkan sebagai nafas perjalanan bangsa. Nama itu rumah anak bangsa. NKRI, nama itu dipilih dan ditetapkan untuk menyatukan rasa di antara seribu pulau. Rasa untuk membebaskan sesama. Rasa untuk saling memajukan pertiwi. Rasa untuk saling mengamalkan cinta di negeri merah putih. NKRI, ikatan cinta di antara beragam suku, agama, dan ras. Pancasila, Bineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI adalah atribut semua insan di bawah kibaran merah putih. Wahai negeriku, NKRI, dalam sadarku bersyukur kita kaya akan perbedaan suku, agama, dan ras. Walau kita beda dari semua itu, tetaplah darah kita merah, tulang kita tetap putih, kaki kita tetaplah dua, tangan kita tetaplah dua, mata kita tetaplah dua, dan telinga kita tetaplah dua. Semua itu sama di setiap ras, agama, dan suku. Wahai negeriku, sara bukanlah soal, ragam nama asal bukanlah salah, apalagi masalah. Semua satu dan sama dalam kesatuan Nusantara, sama di bawah kibaran merah putih, sama dalam Pancasila, Undang-Undang 1945, Bineka Tunggal Ika, NKRI. Itulah Indonesia, pertahankan. Indonesia adalah bangsa yang pluralis. Walau kita beda, di bawah Garuda satu membentuk kesatuan, bersatu dalam memperjuangkan perdamaian, kerukunan, dan ketentraman. Bineka Tunggal Ika menanamkan sikap persatuan, saling mendukung sebagai warga negara yang tersebar di seribu pulau bersatu dalam NKRI. Walau banyak jalan halus yang memuluskan dinamika perpecahan, kembalilah, dan kembalikan seluruh gerak dan detak jantungmu pada pedoman bangsa. Wahai negeriku, kepalkan tanganmu, satukan tekadmu. Ikatlah rasa dalam nada kebangsaan, agar tertanam dalam sanubari rasa saling menghargai, bukan saling menghakimi. Saling memaafkan, bukan saling memanfaatkan. Saling menyatu, bukan saling menjatuhkan. Saling menerima, bukanlah saling menghina. Saling mengasihi, bukan saling menggoda untuk mengadu domba. Saling melayani, bukanlah saling menghakimi. Karena kita, bukanlah dua di Nusantara, tapi satu dan sama di bawah kebaran merah putih. Satu dan sama bahu-bahu membangun negeri. Satu dan sama dalam Bineka Tunggal Ika membengkai cinta di bumi pertiwi di setiap sikap. Satu dan sama dalam Pancasila membentuk insan negeri yang setia dalam setiap silat. Satu dan sama dalam setiap barisan Undang-Undang 1945, menjadikan pertiwi berasas dan beraklak. Bersyukurlah negeriku, akan seluruh karya perjuangan pendahulu negeri ini, tertegunlah dan kembali ke hati nurani. Biarlah hati itu sejuk di bawah sayap Garuda, biarlah semua hati itu bergerak dalam ikatan NKRI. Berjalan atas nama Pancasila dalam menebarkan jala persaudaraan solid dan solidaritas. Biarlah hati itu menghayati karakteristik dalam amal cinta, kasih dan damai. Dari sudut negeri ini, di bawah kibaran sang merah putih, ada tanya yang muncul di setiap langkah. Mengapakah kita harus saling membenci? Mengapa kita selalu menyibukkan diri untuk menciptakan permusuhan? Bukankah kita memiliki deretan nama pahlawan yang sama? Bukankah kita mengakui tanah yang sama tanah air Indonesia? Bukankah kita memiliki bahasa pemersatu yang sama bahasa Indonesia? Bukankah kita memiliki ideologi yang sama Pancasila? Berhentilah menabur kebencian, larut alam kegalauan karena kegaduhan yang tanpa batas. Bukankah kita berada di bumi yang sama? Bumi pertiwi. Menikmati sumber alam yang sama? Hasil alam Nusantara. Berada di bawah langit yang sama? Langit NKRI. Disinari oleh mentari yang sama. Bukankah semua yang kita cari akan kita peroleh bila semuanya kondusif, bila semuanya saling dan selalu mendukung, bila semuanya berjalan di atas pilar bangsa? Ingatlah, semua insan diciptakan dengan kekhasan dan potensi masing-masing untuk membangun negeri. Itulah kekayaan bangsa kita. Kekayaan potensi yang terdapat di setiap insan. Bila sehari saja saling membenci, katakanlah dalam langkah terakhirmu sebelum mentari terbenam. Biarlah kebencian itu terkubur bersama terbenamnya sang mentari. Bangkitlah bersama sang Fajar. Terbitkanlah sendi-sendi persahabatan dan kekeluargaan. Menaburkanlah semangat yang sejalan dengan amanat negara demi menggapai cita-cita luhur negeri ini. Bersama Fajar dan embun di pagi hari, turut mendukung dan meneduhkan rasa dan perasaan di antara kita. Wahai negeri, tetaplah bergerak dengan langkah pasti untuk memajukan negeri yang bernafaskan Pancasila. Biarlah merah bersatu dalam nadi, memperjuangkan dan terus mempertahankan NKRI. Biarlah putih terus bersatu dalam tulang dan melangkah penuh keyakinan agar merah putih tetap dan selalu berkibar di udara. Dari sudut negeri, kukatukan tangan. Sembari menghadirkan semua kisah para leluhur negeriku, ku selalu menuliskan semua karya nenek monyangku yang berjuang tanpa pamrih, berjuang tanpa alas kaki, berjuang dengan sejuta cita dan cinta, berjuang dengan keringat-keringat darah, semuanya untuk mendapatkan kata bebas, merdeka. Sejak merah putih dikibarkan pertama kali di bumi Pertewi Indonesia, semua anak bangsa berharap dan terus mengepalkan tangan untuk selalu bebas. Bebas dari segala bentuk gerakan sosial yang menyimpang dari Pancasila. Bebas dari segala macam sekat-sekat sosial yang berpaling dari amanat undang-undang 1945. Bebas dari segala macam gerakan halus yang berseberangan dengan misi bhinneka tunggal Ika. Wahai negeriku, marilah melangkah dalam amanat luhur Pancasila. Hendaklah setiap sila dinyatakan dalam setiap kata dan sikap. Biarlah sila pertama menjadi nilai dan dasar gerakan spiritual dan semua keyakinan. Biarlah sila kedua menjadi dasar gerakan intelektual, sebab bangsa yang pintar berjalan berdasarkan ideologinya. Biarlah sila ketiga menjadi dasar dalam memwujudkan persatuan dalam keberagaman. Biarlah sila keempat dan kelima memandu semua insan negeri dalam perjuangan memwujudkan amanat bangsa. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang menjadikan empat pilar sebagai pedoman dalam membangun bangsa. Wahai negeriku, pertahankanlah Pancasila undang-undang 1945 bhinneka tunggal Ika dan NKRI. Itu adalah pedoman bangsa yang terus ada di negeri ini. Biarlah kita dan seluruh keturunan di negeri ini tetap menyebutkan kata Pancasila dengan bunyi sila dan jumlah sila yang sama dan tetap. Bhinneka tunggal Ika membentang tali persaudaraan di bumi Nusantara bertahan dalam ikatan NKRI. Biarlah kita dan seluruh anak bangsa dari musim ke musim tetap setia dalam perbedaan menyatu dalam bhinneka tunggal Ika. Karena semuanya untuk memwujudkan kata merdeka. Merdeka! Merdeka! Barangkomba selamat menikmati selamat menikmati